Ya Pemirsa, masa tanggap darurat penanggulangan banjir bandang di Garut, Jawa Barat malam tadi resmi berakhir. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Garut menyatakan masa transisi darurat selama 3 bulan untuk mengurus para pengungsi yang selamat. Setelah dilakukan masa tanggap darurat paca banjir bandang yang menerjang 7 kecamatan di Garut, Jawa Barat, masa tanggap darurat berakhir. Posko tanggap darurat bencana yang selama ini bertempat di Makodim 0611 Garut dipindahkan ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut. Selanjutnya, Pemkap Garut bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan mengurus para korban selamat yang saat ini menempati beberapa lokasi pengungsian dalam masa transisi darurat hingga bulan Oktober 2017 mendatang. Usai masa transisi, selanjutnya dilakukan masa rekonstruksi pasca bencana selama 2 tahun untuk menempatkan para korban selamat di hunian yang layak demi masa depan para korban. Dari data sementara akibat korban banjir bandang, total kerugian mencapai 158 miliar rupiah. Sebelumnya Garut dilanda banjir bandang pada 20 September lalu, puluhan rumah rusak dan memakan korban jiwa. Tercatat banjir bandang telah menewaskan 34 orang yang seluruhnya telah diidentifikasi sedangkan 19 orang hilang. Meski seluruh korban belum ditemukan, namun proses evakuasi resmi dihentikan tim SAR gabungan 3 Oktober kemarin.